Intro Hai guys, apa kabar? Salam dan selamat berjumpa kembali dalam Youth for Christ Kata orang bijak, hidup yang tidak teruji itu tidak berharga Itu sebabnya kita perlu mendasarinya dengan firman Tuhan Dalam hidup kita sehingga ketika pengujian, pencobaan datang Maka kita bisa menyambutnya dengan dasar-dasar firman Tuhan Renungan kita kali ini berjudul Mau Repot Nah, dasarnya adalah dari Filipi 2 ayat 25 sampai 30 Namun sebelumnya mari kita bersama-sama berdoa Bapak di surga kami mau belajar dari firman Tuhan Itu sebabnya berbicaralah melalui pesanmu Supaya kami diberkati dan berbuah banyak Dalam Kristus kami berdoa dan memohon Amin Guys, yang menjadi pusat refleksi kita pada hari ini adalah Filipi 2 ayat 30 Firman Tuhan demikian Sebab oleh karena pekerjaan Kristus Ia nyaris mati Dan ia mempertaruhkan jiwanya untuk memenuhi Apa yang masih kurang dalam pelayananmu Kepadaku Nah, saya Pendeta Riani Suharja Dari GKI Pondok Indah Akan membacakan renungan untuk teman-teman semua Teman-teman, kalau dipikir-pikir Menjadi orang Kristen itu susah-susah gampang ya Tapi kok rasanya lebih banyak susahnya ya Daripada gampangnya Gak tahu gimana teman-teman Benarkah begitu? Sebab iman itu membuat seseorang itu bergumul ketika dihadapkan pada pilihan-pilihan dalam hidup Pilihan yang benar, tapi biasa-biasa saja Atau yang salah, tapi menarik Kejujuran atau kebohongan Banyak pilihan dalam hidup Nah, teman-teman menjadi orang Kristen yang bertanggung jawab Memang bukan perkara yang mudah Bahkan bisa terasa merepotkan bagi sebagian orang Tekst Alkitab kita hari ini Memperlihatkan tentang orang-orang Yang justru mau repot ketika Menjadi pengikut Kristus Paulus, Epafroditus, dan Jemaat Filipi Ketiganya membaktikan diri bagi Tuhan dengan luar biasa Jemaat Filipi tidak tinggal diam ketika Paulus berada di penjara karena Injil Mereka tetap loh Menopang pemenuhan kebutuhan Paulus dan mengirimkan Epafroditus Untuk mendampingi Paulus Saking berkomitmennya dalam mengikut Tuhan dan pelayanan Epafroditus bahkan sampai sakit dan hampir mati katanya Wah, Paulus sangat bersyukur dan Berterima kasih atas komitmen iman mereka yang menolong Paulus Nah, pertanyaannya kenapa sih mereka semua mau repot-repot Dan mengorbankan banyak hal Termaksud mengorbankan dirinya sendiri ketika mengikut Tuhan Sebab mereka tahu betul kan Bahwa apa yang sudah Tuhan lakukan adalah hal yang tidak ternilai Jadi itu semua adalah ungkapan syukur mereka Nah, yuk teman-teman Ada banyak orang cepat menyerah Dan putus asa Tidak mau repot Bahkan berbalik dari Tuhan ketika merasakan tantangan berat dalam mengikut Tuhan Mengikut Tuhan emang gak mudah ya Tapi gak mustahil loh untuk kita kerjakan Tuhan sudah mau repot-repot buat kita Pertanyaannya, apa sih respon kita Mari kita merenung bersama Mari kita renungkan yang pertama Apa sih yang disyukuri Paulus dalam teks Alkitab hari ini Yang kedua Mengapa sih Paulus mau repot dalam mengikut Tuhan Karena itulah juga yang akan kita alami dalam perjalanan hidup sebagai pengikut Kristus Mari kita sama-sama berdoa Bapak di dalam surga Yang akan tetap kami nikmati di dalam Tuhan Karena engkau ada bersama kami Mengiring kami Menolong dan menopang kami Sehingga sekalipun kami repot Dengan cara pandang manusia Kami mendapatkan banyak kebaikan dan berkat-berkat Tuhan Yang dapat kami nikmati Dalam pengalaman, kekayaan, perjalanan hidup sebagai pengikutmu Terima kasih Tuhan Bekerjalah terus di dalam kami Dalam Kristus Kami berdoa dan memohon Amin Demikianlah teman-teman Redungan kita hari ini Jangan lupa subscribe Dan bagikan kepada yang lain Semoga terus menjadi berkat Tuhan memberkati Sahabat Mari dukung pelayanan dan pekabaran injil Melalui YKB Dengan membagikan link acara ini Kepada sebanyak mungkin orang Dukungan juga dapat saudara lakukan Dengan mentransfer dukungan finansial Ke rekening BCA Ke nomor 450-305-299-0 450-305-299-0 Atas nama Yayasan Komunikasi Bersama Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!